bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah sistem operasi pada pagi hari ini saya menjumpai anda kembali pada mata kuliah sistem operasi dan minggu ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga harapan saya dari pertemuan pertama, kedua, ketiga ini sudah ada beberapa gambaran atau wawasan tentang apakah sistem operasi itu dan saya yakin semua mahasiswa saya disini untuk mata kuliah sistem operasi sudah memiliki banyak pengalaman tentang pemahaman sistem operasi mengingat sistem operasi ini sering sekali kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita baiklah untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada tema pagi hari ini di hari Jumat ini tanggal 3 Juli 2020 baiklah kita lihat untuk PPD kita kali ini tema ataupun materi yang akan saya berikan adalah tentang komponen dari sistem operasi nah disini untuk komponen sistem operasi itu nanti yang akan dibicarakan atau kita bahas itu ada beberapa pasuk materi diantaranya ada manajemen proses kemudian yang kedua ada manajemen memori utama kemudian yang ketiga ada manajemen secondary storage yang keempat ada manajemen sistem I.O sistem input dan sistem output kemudian yang kelima ada manajemen berkas yang keenam ada sistem proteksi dan yang keenam ada yang ketujuh ya yang ketujuh ada jaringan yang kedelapan ada command interpreter system nah kalau kita lihat dari komponen sistem operasi yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini ternyata cukup banyak yang bisa dibahas jadi di dalam sistem operasi itu kita bicara ada proses yang terjadi di dalamnya kemudian ada memori utama dan bagaimana cara meminitnya atau mengaturnya kemudian ada secondary storage untuk penimpangan ini kaitannya ya kemudian ada sistem I.O ya jadi bagaimana mengatur atau meminit sistem yang nanti akan mengarahkan pada proses input maupun pada proses output kemudian ada juga tentang berkas meminit bagaimana file-file yang sifatnya berkas atau arsut ini nanti bisa kita simpan kemudian sistem proteksi ini terkait dengan proteksi terhadap keamanan jadi disini bagaimana software-software yang sifatnya itu memproteksi sistem operasi bawaan dari sistem operasi ini juga dibicarakan disini kemudian ada juga bicara tentang network atau jaringan mengingat untuk sistem operasi ini ada yang sifatnya OS untuk server juga ada OS untuk personal komputer juga ada kemudian ada command interpreter system ini merupakan pembahasan tentang baris perintah jadi di dalam OS itu nanti ada beberapa yang kadang-kadang harus menggunakan perintah dalam model command interpreter ini baiklah untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja masuk pada yang pertama yaitu tentang management process di mana untuk management process ini kita lihat dulu dari pengertiannya proses itu keadaan ketika sebuah program itu sedang dieksekusi jadi ada proses ya misalkan kita sedang mendownload sebuah file mengunduh file itu kan ada semacam proses yang diperlihatkan di browser biasanya seperti itu sama ketika mungkin kita sedang menyimpan kalau yang kita simpan ini mungkin kapasitasnya besar itu juga akan ditunjukkan proses penyimpanan untuk savingnya ya nah jadi keadaan atau kondisi ketika sebuah program sedang dieksekusi nah programnya program apa? program apapun ya bisa saja itu sebuah program aplikasi bisa saja itu sebuah katakanlah file hasil pengolahan ya jadi macam-macam disini atau bisa saja dia sebuah file dalam bentuk teks gambar dan lain-lain kemudian yang kedua yang perlu kita lihat dari management process disini sebuah proses biasanya membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya jadi ketika dia sedang berproses tadi itu dia ada beberapa sumber daya yang membantu supaya tugasnya bisa selesai nah sumber daya tersebut berupa apa saja ya disini disebutkan dapat berupa CPU time ya memory berkas-berkas dan perangkat-perangkat I.O. nah yang kita bicarakan saya ulangi sekali lagi beberapa sumber daya yang membantu dalam proses tadi ada CPU time waktu ya disitu karena biasanya itu terkait dengan waktu sama kalau kita sedang mengupload atau mendownload itu ada semacam sekuensial waktu yang ditunjukkan disitu disini ada CPU time kemudian ada memory jadi terkait kalau kita itu ingin melihat kita masih punya berapa kapasitas lagi dalam bentuk 3 atau byte yang bisa kita masukkan seandainya saya melihat memorinya seperti itu kemudian berkas-berkas berupa file ya dan perangkat-perangkat I.O. sendiri ya apakah perangkat itu kalau perangkat input output ya kita tahu mulai dari keyboard sampai dengan monitor sampai dengan printer dan lain-lain nah kemudian nah kemudian hal berikutnya sistem operasi disini dalam manajemen proses itu mengalokasikan sumber daya jadi dia yang mengatur ya kapan sumber daya itu bertugas seperti itu nah saya lakukan lagi disini sistem operasi mengalokasikan sumber daya saat proses diciptakan atau sedang diproses ketika proses berhenti maka OS mengambil kembali semua sumber daya agar dapat digunakan proses lain nah jadi disini intinya kedudukan sistem operasi dalam manajemen proses adalah mengalokasikan sumber daya ya dimana sumber daya tadi kita kenal ada sibilitan ada berkas ada memori sampai perangkat input output nah dengan mengalokasikan berbagai sumber daya tadi maka ketika proses itu sedang dibuat atau sedang diproses dan selesai dari sistem operasi ini nanti bisa mengalokasikan sumber daya tadi ke proses yang lainnya nah kesuksesan dari satu proses ke proses lain ini tergantung dari bagaimana sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut kalau dia baik mengalokasikannya maka proses itu berjalan dengan baik kalau tidak ya berarti mungkin ada hambatan entah mungkin dalam proses itu terjadi waktu yang lama atau mungkin ada perangkat yang macet untuk perangkat input atau outputnya tidak berjalan dan sebagainya nah ini yang kita lihat dari manajemen proses jadi saya ulangi sekali lagi dari manajemen proses kali ini kalau kita bicara prosesnya sendiri itu adalah keadaan atau sikon dimana sebuah program itu sedang dieksekusi program apapun gitu ya nah kemudian disini untuk mengeksekusi sebuah program tadi biasanya proses itu membutuhkan bantuan sumber daya nah sumber daya yang kita kenal tadi adalah yang disebut di biotime perangkat input output kemudian ada memori ada bergas-bergas nah kedudukan sistem operasi disini adalah membantu mengalokasikan ya sumber daya tadi dari mulai proses itu diciptakan sampai sedang diproses atau selesai ya jadi kalau sudah selesai sudah tidak ada proses lagi maka tugasnya sistem operasi adalah mengambil kembali semua sumber daya tadi untuk digunakan pada proses berikutnya nah semoga penjelasan saya untuk manajemen proses ini cukup bisa dipahami ya oke nah berikutnya lanjut sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses jadi selain dia membantu mengalokasikan sumber daya disini dia punya tanggung jawab apa saja tanggung jawab yang dimiliki oleh OS disini ada lima yang pertama pembuatan dan penghapusan proses yang diinginkan user atau sistem ya jadi suatu saat ketika mungkin saya sedang upload sebuah video kemudian saya melihat ada sebuah proses yang tidak selesai-selesai saya rasa ini mungkin akibat dari mungkin harus di restart komputernya atau mungkin saya harus tutup dulu tapi karena ini prosesnya harus diselesaikan sampai 100% masakan itu masih 95% kurang 5% ya maka kemudian saya upload nah ketika di upload otomatis masih kosong karena video tersebut belum 100% ter-upload kemudian saya hapus ketika dihapus nanti mungkin ada message atau semacam pesan apakah Anda yakin untuk menghapus seperti itu ya nah disini keinginan user untuk membuat sampai dengan menghapus itu adalah tanggung jawab sistem operasi makanya disini OS menyediakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa dipertanggung jawabkan jadi kalau saya sudah memilih menghapus berarti saya tidak akan menyalahkan OS lagi kok tak hapus ya tadi karena apa sudah ditanya untuk kesekian kalinya apakah Anda yakin untuk menghapus ada beberapa hal konsekuensi jika video dihapus contohnya seperti itu nah kemudian yang kedua menunda atau melanjutkan proses ya bisa saja ketika sebuah proses itu terjadi kemudian Anda merasa yang dilakukan atau user merasa yang dilakukan tadi bisa ditunda atau dilanjutkan jadi misalkan ditunda ya dikensel dulu ya kemudian kalaupun mungkin ketika ada aktivitas lain yang mendekat kemudian komputer ditutup dibuka lagi ternyata proses akutnya dilanjutkan nah ini yang bertanggung jawab adalah OS ya nah kemudian yang ketiga menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi ya kemudian yang keempat menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi mulai dari menjinkronkan file-nya apakah betul ini yang akan di-upload atau diunduh kemudian ada semacam kotak atau message book yang bisa kita baca meskipun dalam bahasa Inggris ya itu yang bisa kita pahami maksud dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh sistem tadi ya nah ini adalah tanggung jawab dari sistem operasi kemudian menyediakan mekanisme untuk penanganan date block nah ini adalah tanggung jawab dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses ketika namanya berproses itu pasti ada cancel ada kemudian diterima yes atau no seperti itu ya jadi ini semua tanggung jawab dari sistem operasi nah berikutnya yang pertama di sini kita bahas dari manajemen proses tadi pembuatan dan penghapusan proses pengguna atau sistem dimana sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses ini sudah seperti pengertian yang di depan tadi ya kemudian sistem operasi bertugas mengambil kembali sumber daya itu setelah proses ternebut selesai agak dapat digunakan oleh proses yang lain oke lanjut menunda atau melanjutkan proses OS bertugas mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu jadi kita sih sebetulnya tidak usah repot memikirkan mana yang ingin saya kerjakan dulu ya atau yang dikerjakan oleh sistem karena OS sudah mengatur itu semua berdasarkan prioritas dari proses yang ada apabila terdapat dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan OS akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar nah ini penjelasan dari poin yang kedua tadi menunda atau melanjutkan proses difilter dulu oleh OS misalkan ada beberapa proses prioritasnya didahulukan yang memiliki prioritas paling besar baru nanti dilanjutkan ke proses yang lain yang ketiga menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi OS akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan bisa saja terjadi proses itu dieksekusi secara bersama-sama tujuannya menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama serta bertugas mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar jadi mekanisme untuk sinkronisasi ini betul-betul diatur apalagi untuk yang eksekusinya itu berjalan bersamaan tujuannya untuk apa menghindarkan terjadinya inkonsistensi data nah berikutnya menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi OS memiliki mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses yang lain contohnya berbagi sumber daya antar proses nah ini jadi dengan adanya mekanisme untuk komunikasi ini proses tadi misalkan dari proses mengaktifkan browser yang satunya mungkin mengaktifkan web server yang satunya lagi mungkin mengaktifkan editor untuk membuat program misalkan seperti itu ini ketika dibuka bersamaan itu dapat saling tetap berinteraksi dan tanpa menyebabkan terganggunya proses yang lain nah kemudian menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock ada hal yang cukup penting dari deadlock ini karena istilah deadlock ini akan sering kita bahas begitu ya dimana deadlock adalah suatu keadaan dimana sistem seperti terhenti sesuai namanya deadlock sikon dimana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak dapat dibagi ini kondisi dimana setiap proses ada sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki proses lain sudah tidak bisa dibagi dan menunggu proses yang lain nah ini kondisi deadlock seperti ini nah OS bertugas mencegah menghindari dan mendeteksi kalau ada deadlock jadi kalau ada keadaan dimana proses tidak bisa membagi sumber daya seperti yang kita bahas di depan tadi ada memori ada berkas ada sistem input output dan lain-lain nah ini tugasnya OS untuk mencegah menghindari dan mendeteksi kalau sampai ada seperti itu dia tegah dulu karena kalau sampai terjadi maka akan ada yang namanya deadlock nah disini ini adalah sebuah gambaran sederhana tentang contoh kasus deadlock pada lalu lintas jembatan disini ada beberapa angkutan yang akan lewat dimana kalau kita lihat disini arah dari kendaraan ini arah dari kendaraan ini dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberani jembatan dalam kasus ini antrian sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan begitu juga dengan antrian yang kanan jadi saling menunggu antara yang kiri dengan yang kanan mengosongkan karena mereka mau lewat duluan nah ini yang digambarkan pada kondisi deadlock oke jadi itu tadi dari mekanisme untuk yang kita bahas sebelumnya manajemen proses sudah banyak yang dibahas disini ini kita masih membahas manajemen proses baiklah untuk berikutnya ini adalah gambaran dari Windows Task Manager di mana disini Windows Task Manager untuk kotak atau jendelanya untuk window nya ini ada status kisahnya disini kan kita sedang membuka modul teori sistem operasi ada membuka powerpoint terus membuka lagi mungkin format PDF terus ada lagi format word nah ini running semua statusnya statusnya itu running semua nah biasanya kalau nanti tiba-tiba komputer kita itu macet kita bisa mengaktifkan Windows Task Manager ini untuk memilih satu persatu kemudian di entes nah munculnya kotak dialog Windows Task Manager beserta isiannya aplikasi yang ada di dalam tas ini itu adalah tugas sistem operasi untuk menampilkannya kepada Anda atau user sehingga nanti user tinggal memilih untuk di-entaskan di-off kan dulu tidak running sehingga tidak terjadi kasus deadlock seperti itu ya jadi ini sebagai contoh penggunaan daripada Windows Task Manager tadi nah kemudian ini adalah gambaran juga dari sumber daya yang bisa dipergunakan untuk CPU time di sini nah ini bisa dilihat untuk penggunaannya nah kemudian itu tadi adalah manajemen proses nah berikutnya kita masuk ke poin yang kedua yaitu manajemen memori utama dimana memori utama itu terdiri dari RAM dan ROM Random Assessment Memory dan Read Only Memory ya nah di sini memori utama adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan bahkan jutaan byte setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I.O memori utama termasuk tempat penyimpanan data sementara artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan ya ini yang perlu dilihat dari memori utama nah kemudian sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya nah kemudian memilih program yang akan dilute ke memori dan yang ketiga mengalokasikan dan mengdealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan ini adalah tugas dari US tadi saya ulangi sekali lagi menjaga track dari memori siapa yang menggunakan dan memori yang sedang digunakan itu mana kemudian memilih program yang akan dilute ke memori dan yang ketiga mengalokasikan dan mengdealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan oke berikutnya kita membahas tentang manajemen secondary storage jadi data yang disimpan dalam memori utama itu bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil oleh karena itu untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data OS bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space manajemen alokasi penyimpanan dan penjatualan disk sarana penyimpanan sekunder itu memiliki beberapa fungsi diantaranya seperti menyimpan berkas secara permanen jadi kalau menyimpan berkas secara permanen disini data atau berkas itu diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer itu dimatikan kemudian fungsi yang kedua menyimpan program yang belum dieksekusi oleh prosesor maksudnya jika sebuah program itu ingin dieksekusi oleh prosesor program tersebut dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi sebuah proses nah kemudian yang ketiga memori virtual memori virtual disini adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat memori virtual sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini sebagai memori utama akan tetapi karena letaknya ada di secondary storage akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat nah ini karena posisi letak yang mengakibatkan dia menjadi lebih lambat dan biasanya keterlambatan ini akhirnya dapat menghambat kinerja dari komputer disini kita lihat dari manajemen komputer yang ada jadi kalau ingin mengaktifkan misalkan ini di klik di kanan nanti muncul ada minute disini minute kemudian nanti kalau dilihat komputer manajemen lokalnya itu aturannya seperti ini ini ada secondary storage-nya disini ini untuk service application-nya sistem tools-nya di atas secondary-nya disini nah ketika sudah mengaktif di secondary ini semua yang ada disini salah satunya dijalankan itu menyebabkan keterlambatan dan nanti bisa menghambat komputer tapi sepertinya ada kelebihannya karena bisa disimpan di secondary storage nah berikutnya untuk disk management disk management juga sama kalau kita klik komputer management nanti ada komputer manajemen lokal nanti disini akan terbagi ada sistem tools storage dan service and application untuk sistem tools-nya sendiri kita lihat nanti di sebelah kanan itu ada volume layout tipe file system status kapasitasnya free space percent untuk free tolerance dan overhead ini semua ada disini nah untuk masing-masing ini sudah diberikan warna ada primary partisi ada extended partisi logical drive sesuai warnanya masing-masing yang ada disini ini kalau kita aktifkan untuk komputer manajemennya terutama untuk dis oke lanjut ke manajemen sistem I.O pekerjaan utama yang dilakukan sistem komputer selain melakukan komputasi komputasi itu perhitungan adalah masukan atau keluaran dalam kenyataannya waktu yang dibutuhkan untuk komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk I.O ini realitanya kemudian manajemen I.O menjadi komponen penting bagi sebuah O.S maka kenapa kita harus membuat manajemen sistem I.O ini fungsi dari sistem operasi untuk I.O itu yang pertama buffering dimana proses buffering ini menampung data sementara dari atau ke perangkat I.O jadi kalau ada buffering di sini data ditampung sementara mau dari atau ke perangkat I.O kemudian ada scheduling scheduling melakukan penjadwalan pemakaian I.O sistem agar lebih efisien kalau dijadwalkan lebih efisien waktunya kemudian ada spooling yang meletakkan suatu program pada buffer agar siap perangkat itu dapat mengakses nya yang keempat menyediakan driver perangkat yang umum driver digunakan agar OS dapat memberikan perintah untuk operasi pada perangkat keras I.O yang umum seperti optical drive media penyimpanan sekunder dan layar monitor yang kelima menyediakan driver perangkat khusus perangkat keras I.O tertentu seperti kartu suara kartu grafis dan motherboard jadi ada beberapa driver yang disediakan dan berbeda ada yang untuk perangkat umum dan ada yang untuk perangkat khusus device manajernya seperti ini di minit kalau dilihat dari komputer manajemen itu mulai dari sistem tools storage service and application ini ada di device manager ini kita sorot kita klik maka nanti akan muncul ini beberapa fasilitas yang dibutuhkan pada sistem operasi untuk perangkat input dan output kemudian yang kelima adalah manajemen berkat kita pahami dulu mengenai apakah berkat itu berkat adalah kumpulan informasi yang berhubungan berhubungan dan hubungannya tentunya sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut berkas dapat mempunyai struktur yang bertifat hirarkis seperti direktori volume dan lain-lain kemudian OS bertanggung jawab pada manajemen berkas ini terhadap satu pembuatan dan penghapusan berkas yang kedua pembuatan dan penghapusan direktori yang ketiga mendukung manipulasi berkas dan direktori yang keempat memetakan berkas ke secondary storage kemudian yang kelima mem-backup berkas ke media penyimpanan yang permanen nah berikutnya kita lihat dari manajemen disk di sini lalu kita lihat dari disk PC nah ini kita perhatikan untuk folder itu disendirikan ada berapa ini ada 6 misalkan ya kemudian device and drive itu juga disendirikan hirarkinya sesuai hirarkinya masing-masing berdasarkan kapasitasnya ya kemudian network location-nya juga disendirikan nah ini yang dimaksud tadi memetakan tadi ya jadi membuat struktur yang bersifat hirarkis tadi nah berikutnya untuk manajemen berkas sendiri misalkan kita masuk di sini ada file and folder task di sini akan muncul beberapa file yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan kapasitas size-nya tipe dari program atau file yang dibuat tadi kemudian kapan ada data ada data untuk tanggal terutama tanggal pembuatan file nah kemudian di sini kita bisa melihat pada cover dan daftar misalkan membuka modul praktek sistem operasi properties kita bisa perhatikan di sini keterangan dari tipe of file ini secara detailnya secara detailnya kalau ini adalah secara hirarkinya hirarki itu bisa kita lihat dari susunan kapasitas bagnya ataupun dari sejarah waktu yang dilakukan untuk pembuatan berkat kemudian yang keenam adalah sistem proteksi proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya mekanisme proteksi harus memiliki beberapa ketentuan diantaranya satu membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum yang kedua menetapkan sistem pengaturan yang digunakan yang ketiga menyiapkan alat yang digunakan ini untuk mekanisme jika membuat sistem proteksi contohnya kita lihat pada window control panel yang ada di sini di sini kita lihat dari control panel yang disediakan apa saja kemudian di sini ada dipilih yang performance and maintenance kemudian nanti ini ada user account jadi ini untuk mengatur siapa saja yang bisa memiliki akun untuk membuka sistem nah ini adalah mekanisme untuk proteksi menetapkan sistem pengaturan yang digunakan membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum melakukan pemertaannya di sini nah kemudian di sini user account tipe type jadi ada komputer administrator yang nanti akan menentukan siapa saja yang bisa menggunakan atau melakukan perubahan untuk passwordnya kemudian mungkin mengubah gambar sendiri mengubah account account name dan tipenya nah itu itu diberi akses seperti komputer sebagai komputer administrator atau limited di sini ini contohnya kemudian di sini ada health and support center ini juga untuk proteksi ini fasilitasnya yang bisa ditunjukkan dan sistem proteksi tadi yang ketujuh manajemen jaringan dukungan terhadap komunikasi data antar perangkat komputer mutlak diperlukan pada model sistem terdistribusi jaringan komputer peer-to-peer ataupun client server sistem OS berfungsi untuk mengatur model komunikasi antar komputer dan komunikasi antar device jaringan jaringan komputer menyediakan akses bagi user ke berbagai macam sumber daya sistem pada jaringan akses tersebut menyebabkan beberapa hal diantaranya proses komputasi semakin cepat peningkatan ketersediaan data dan peningkatan kemampuan nah kemudian yang kedelapan ada sistem terdistribusi pengertiannya di sini adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock setiap prosesor memiliki memori dan clock sendiri prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi dan menyediakan akses ke user ke berbagai macam sumber daya sistem suatu OS terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin tidak melakukan sharing memori tetapi terlihat bagi user sebagai sebuah komputer single ini untuk sistem terdistribusi nah sekarang kita mungkin bisa membahas perbedaan dari OS jaringan dan OS terdistribusi dimana yang pertama tiap komputer memiliki OS sendiri yang kedua tiap komputer memiliki file sendiri dimana data disimpan yang ketiga sistem operasi masing-masing komputer dapat berbeda dan yang keempat file system dapat digunakan dengan hubungan NFS NFS itu apa? NFS itu adalah network file system yang merupakan sistem berkas jaringan yang merupakan suatu kumpulan protokol yang dipakai untuk mengakses seberapa sistem berkas melalui jaringan nah contohnya seperti ini untuk network connection dari gambarannya ya bagaimana kita mendapatkan IP ya untuk melakukan setting dan bisa melakukan apa namanya sign secara otomatis disini ini ada gambarannya semua ya ini yang kita lihat kemudian yang berikutnya adalah command interpreter system disini adalah OS yang menunggu instruksi dari user program yang dapat membaca instruksi dan mengartikan control statement berdasarkan masukan dari user umumnya biasanya disebut control card interpreter atau command line interpreter pada sistem unik sering disebut dengan cell atau console command interpreter system sangat bervariasi dari satu OS ke OS yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi IO device yang ada contohnya adalah CLI atau command line interpreter windage yang berbasis kuih dengan klik drag and drop pen disk dengan touch dan lain baik itu tadi adalah materi yang saya berikan pada pagi hari ini dan seperti biasa setelah mengakhiri materi saya akan memberikan beberapa pertanyaan harapan dari saya Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut dan lebih memahami dari pertanyaan pertanyaan yang saya berikan tadi apa yang saya sampaikan dari materi sebelumnya saya ingin melihat seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi yang saya berikan pada pagi hari ini disini ada lima pertanyaan yang pertama sebutkan perbedaan OS jaringan dan OS terdistribusi kemudian yang kedua apakah sistem terdistribusi itu kemudian yang ketiga apakah berkas dalam manajemen berkas jadi yang ditanya disini pengertian dari berkas itu sendiri kemudian yang keempat sebutkan tiga komponen sistem operasi komponen tapi kan banyak ada beberapa saya cuma minta tiga saja kemudian yang terakhir apakah deskripsi itu silahkan dijawab di YouTube seperti biasa terima kasih sekali lagi ya untuk atensinya pada pagi hari ini dan disini saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan sekuliahan mungkin ada yang kurang terkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati